Halo guys, ketemu lagi sama gue BK Ciavani di Nyecip di rumah karena kita udah kelamaan di rumah jadi kita gak bisa kemana-mana makannya ya udah pasti di rumah tapi kan tetap appetite kita, nafsu makan kita kayak pengen nyoba makanan tuh banyak banget nah hari ini salah satu yang pengen gue cobain adalah makanannya orang Indonesia asli Sate Domba wow ada satu restoran di Jakarta nama restorannya adalah Selasih by Dapur Mami adanya di Jalan Wolter Mungin Sidi ada nasi kecombrang, ada nasi daun jeruk tapi yang menjadi jagoannya itu adalah domba celup polos domba celup lemak sama domba sineret gokil dan akhirnya hari ini gue datengin ke rumah gue kalau disana kayak pake hot plate gitu bawahnya kayu lo dihidangin ke meja lo dia kayak ada gitu yang bikin lo kayak gitu kan enak banget dan apa kita cobain yang gitu aja gak apa-apa sih gokil domba Garut itu emang terkenal banget domba yang dari Garut itu kenapa enak banget ada banyak versi ada yang bilang dombanya dari Garut tapi ada yang bilang juga yang motong dari Garut gue juga kurang tau ada tiga emang gue pesen satu yang domba celup lemak yang domba celup lemak ini dia kayak ada tiga part bagian daging yang polosnya nah ini dia ada bagian lemaknya yang emang agak berdosa ngeliat ya cuman begitu lo masuk ke mulut tuh bam ada lagi yang celup polos jadi polosan gini gak ada lemaknya itu dua menu yang berbeda harganya untuk yang celup polos itu Rp68.000 untuk yang celup lemak Rp61.000 domba sineret ini dia yang spesial sekilas emang gak terlalu jauh bisa bedain sih cuman kalau liat dari serat-seratnya yang di domba sineret itu kayak seratnya lebih banyak gue juga tadi ngebedainya agak susah yang jelas yang paling berbeda adalah harganya domba sineret itu harganya Rp78.000 kenapa lebih mahal? karena ternyata domba sineret itu dia adalah daging paha domba yang satu paha itu cuman bisa jadi sekitar 10 tusuk jadi ada kayak satu bagian khususnya tanpa ototnya yang membuat si domba sineret ini enak banget wow gue juga jadi penasaran banget sih ini dimasaknya proper banget karena warnanya bagian luarnya coklat bagian dalamnya dia masih kayak ada mewahnya sedikit jadi kalau daging steak tuh mungkin bilangnya apa ya medium well mungkin oke kita langsung coba aja yang pertama mungkin gue akan coba dulu yang lemak dulu ya nih yang lemak jadi lu bisa lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita dive yang ini sih neret kebandingannya kayak yang lo makan daging dada ayam sama paha ayam serupa tapi gak sama ya kalau ada ayam agak berbeda banget lah ya tapi ini juga beda ini ibaratnya daging pahanya tuh jauh lebih empuk jauh lebih mudah untuk dikunyah jauh lebih gurih menurut gue jauh lebih juicy dia kayak daging paha dibandingkan dada ayam kan rasanya kayak gimana ini juga kayak gitu wow mungkin kalau boleh gue bilang jujur ini baru pertama kali gue nyobain domes ini dan ini paling mudah untuk dimakan dan paling nikmat sih buat gue dan dia bagian dalamnya kayak masih agak medium well gitu gue gak tau nih disengaja atau enggak tapi menurut gue karena gue juga biasanya kalau makan steak gue suka yang medium well dia walaupun kayak di dalamnya agak medium maksudnya belum mateng banget tapi dia sama sekali gak berbau ternyata di bagian ujung-ujungnya dia masih ada kayak lemak-lemaknya tapi kayaknya lemaknya beda kalau itu ini lemak paha yang gue bingung kenapa harus orang Garut kenapa mungkin ada yang bisa jawab hmm gila sate terbanyak di Jakarta tiga-tiganya beda harganya dan tiga-tiga memang beda banget karakternya lo pengen meeting tapi makan siang yang agak berat agak sedikit tasty dan heboh ini pas banget sih 78 ribu lo makan satu aja pake nasi mungkin sekitar 100 ribu sama minumnya cukup sih kokil oke jadi menurut gue worth it banget dengan harga 61 ribu 68 ribu 78 ribu dan di selasi bayi dapur mami gulanya juga gokil dan dia ada beberapa kayak ada ayam bakar selasi ada ayam jeletote juga ayam kecombrangnya juga enak jadi kayak di hot plate gitu terus pake cabai-cabainya gitu sama nasi daun jeruknya kenapa hari ini gue gak pesen karena gue mau fokus buat lo yang penggemar sate lo harus cobain sate domba celup garut selasi bayi dapur mami thank you temen-temen yang udah nonton kalau suka sama video gue langsung aja ketik tombol subscribe kalau suka ketik tombol like kalau pengen kasih tau gue tempat makan yang enak yang bisa gue pesen dari rumah ketik aja di komen kasih tau gue thank you untuk hari ini tungguin di chip di rumah video berikutnya selamat menikmati